Kali ini kita bakal ngebahasin soal YSS G Plus lagi ya Dan ini pembahasan yang, hmm, gak tau gue kesekan kalinya Jadi, let's get it! Halo guys, gue Andrea Varens dan selamat datang di channel gue ya Di video kali ini kita bakal ngebahas soal beberapa alasan Kenapa YSS G Plus tuh bisa enak dan tidak enak Jadi ya, ini berdasarkan dari pendapat gue sendiri dan komentar-komentar dari beberapa orang Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel gue Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Karena gue bakalan nge-upload video tentang otomotif dan vlogging Sekaligus, dengan kalian subscribe, kalian sudah membantu dan mensupport channel ini loh Dan ingat, subscribe itu gratis! Ada 3 poin di mana YSS tersebut bisa dikatakan enak, tapi juga bisa dikatakan tidak enak Yang pertama adalah berat badan yang sesuai Yang kedua adalah paham dengan kinerja sebuah sok Yang ketiga adalah jalanan atau medan yang sering dilalui So guys, itu aja yang bisa gue sharein untuk kali ini Terima kasih sudah mulai Ya, kali gue cuma ngebahas itu doang ya Aduh, ya Ya, gak mungkin lah gue ngebahas, cuma segitu doang ya Ya, ini gue bakal jabarin dulu satu-satu, oke? Yang pertama adalah berat badan yang sesuai Disini gue sudah melakukan beberapa riset ya Dan survei-survei dari beberapa orang yang gue tanyain YSS Gap Plus itu cocok dengan rider dengan berat badan Sekitar 75 kg atau ke atas Dengan paling gak minimal berat badannya adalah 60 kg Disini yang gue masuk adalah hanya rider-nya saja ya Tidak termasuk dengan boncenger Kalau di bawah 60 kg Ya, kemungkinan yang terjadi adalah Soknya kurang bisa bekerja dengan maksimal ya Karena kurang memberikan beban minimal pada shock biker YSS Gap Plus Tapi ya, ini baru tapi ya Ada pula yang mengatakan bahwa berat badannya 50 kg Itu sudah enak Dan itu yang mengatakan adalah ladies biker loh Karena ya, menurut gue pribadi ya Banyak kan orang yang berat badannya di bawah 60 kg ya Apalagi cowok Itu mengatakan bahwa kan Wah, shock biker ini keras kok Padahal sudah dilembutin Ya, itu bisa saja terjadi Tapi, ada beberapa yang mengatakan shocknya sudah enak Walaupun beratnya badan 50 kg Gue gak tau kenapa Apa karena feelnya berbeda atau gimana Atau dia sudah paham dengan kinerja shock tersebut Yang kedua adalah Paham dengan kinerja shocknya Seperti yang gue bilang tadi ya Seperti ladies biker itu Yang kemungkinan besar dia sudah mengerti Dengan kinerja shock itu ya Shock yang bagus adalah Shock yang bisa menahan kejutan Banyak yang mengira bahwa Shock yang lembut atau soft itu ya Seperti Kayak mainan anak-anak yang di taman berumain itu Yang kayak apa ya Kayak kuda-kudaan Atau apa yang tueng-tueng gitu ya Atau seperti Sebuah spring bed Atau sofa di rumah Kalau softnya seperti itu Jujur sih ya Itu bener-bener yang bahaya Karena motor itu bakalan menjadi Bumpy banget pada saat kecepatan tinggi Dan itu akan mengurangi Stabilitas dari motor tersebut Jadi maksud dari ISS Yang gue sering bilang soft itu adalah Shock yang stabil Tapi lembut Untuk jalanan asfal Supaya tidak Bumpy Bukan berarti kalian bisa menghajar Polisi tidur Atau lubang jalanan itu ya Jadi Begitu kena Halangan asfal itu Jadi kalian hajar Dan kalian mengira Bakal jadi toeng-teng Yang gak gitu juga kali Yang ketiga adalah Jalanan atau medan yang sering dilalui Nah ini poin yang mungkin ya Ada beberapa yang kurang diketahui ya Karena Shock ISSG Plus Itu tujuannya dibuat untuk Jalanan asfal Bukan jalanan Yang medannya rusak Atau berat Atau yang bergelombang Sejauh yang gue tau ya ISSG Plus itu Diperuntukkan untuk Motor tipe city ride Dalam arti Motornya itu digunakan Untuk dalam kota Ataupun juga bisa dipakaikan Untuk touring Dengan catatan Touringnya itu adalah Di jalan asfal Bukan jalanan asfal Yang rusak Atau yang bermedan berat Atau sejenisnya Kalau kalian yang Sering melalui Jalanan yang rusak Atau jalan yang bergelombang Atau medan yang berat Itu Sebaiknya ya Ganti motornya Dengan tipe off-road Jadi bukan menyalahkan Shockbackernya Tapi motornya Yang diganti Begitu So guys itu yang bisa gue jelaskan Sedikit tentang ISS Di episode kali ini ya Kalau kalian mungkin ada pertanyaan Yang lain Yang Mungkin gue belum jawab Itu kalian bisa Comment di kolom komentar ya Nanti gue bakalan Coba menjawab Mungkin dalam bentuk kata-kata Atau bisa juga dalam bentuk video Nantinya ya Kalau penjawabannya terlalu banyak Jadinya ya Langsung aja komen Dengan kata-kata yang Sopan dan baik ya Gue gak mau nanti ada-ada yang Kata-kata yang Ya Hate speech Atau kasar gitu ya Gue gak bakal bales Dan mungkin gue bakal remove Yang parah itu Gue bakalan Block So guys Itu aja yang bisa gue sharing Untuk kali ini Terima kasih sudah nonton Video gue Sampai selesai Gue Andrea Faren Sampai jumpa Di video gue berikutnya Bye bye Sampai jumpa